Intro Gak pernah sekalipun Papa melewatkan doa Untuk anak-anak Papa Yang Papa inginkan saat ini adalah kebahagiaan kamu Rena, Askara, Elsa, dan Keisha Intro Gimana? Sudah beres semuanya Ini masih dikerjain, Pak Beberapa keluar koba juga masih ada yang harus melengkapi data-atanya, Pak Sepertinya ada yang Pak Amar pikirkan? Hmm? Saya tahu kamu Pak Amar gak ketemu sama kerabat Bu Anin yang barbar itu kan, Pak Soalnya tadi ke sini, terus tanya Pak Amar di mana sambil marah-marin saya, Pak Pak Amar gak diapa-apain kan sama orang itu? Diapa-apain Mau kenapa asal mereka? Ya cuma memang tadi saya ketemu sama premen pasar itu Di dekat lobby Orang itu bener-bener ya, Pak Pantes aja tadi Pak Amar jadi lama Gak masalah itu Tadi saya kejebak di lift Oh, terus gimana dong, Pak? Kalau tadi kita tahu, pasti kita langsung bantuin Pak Amar, Pak Sudah telat Sekarang saya sudah keluar dari lift Ya udah, kalau memang sudah beres semuanya Nah, ayo kita pulang Ini Pak, tinggal dokumen Bu Anin aja yang belum membengkap banget Kalau Ali waris yang lain itu bisa menyusul Karena hanya dengan kurang dokumen pendukung aja, Pak Ya, 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 ya Sisanya nanti biar saya beresin Yang penting yang lain sudah kalian make sure Sudah beres semuanya Baik, Pak Sudah, Pak Besok jadwal kita kemana? Besok schedule kita ke Lapas, ketemu Pak Nino sama Ibu Elsa, Pak Oke, kamu persiapin semuanya Ya, yaudah Ayo, kita pulang Baik, Pak Jadi gitu ceritanya, Michi Kenapa aku bisa gak sengaja ketemu sama Amar Tapi aku gak kebayang sih, Din, jadi kamu Kejebak di dalam satu lift sama orang kayak gitu Dan setelah aku tahu, dia pun juga mengwakili mas Kapai Maka kalau harus pergi Karena aku tidak mau berkontek langsung sama dia Ah, Din, sorry ya Tadi micin rahan gue Kalau gak itu orang pasti habis sama gue Enggak, udah deh Kamu tuh bisa gak sih gak pakai emosi? Aku udah bilang berkali-kali jangan pernah emosian Iya, saya ngoke-ngoke aku salah Aku minta maaf Tapi ingat Kamu jangan gak galak, serem Pokoknya nanti kalau misalkan kamu ketemu sama Amar lagi ya Kamu gak boleh emosian Kamu setahan emosi kamu Mau kamu Perlakuan kamu dibalas pakai jalur hukum sama dia Iya Iya, tapi kan Halo Riza, saya udah pulang membarang Angga sama Michi ya Maaf baru ngabarin kamu Kamu langsung pulang aja Kami dari pihak maskapai Mengucapkan terima kasih banyak Untuk Pak Amar dan tim Karena telah membantu kami Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, Pak Semoga kerjasama kita ini hanya untuk sampai di kasus ini Dan tidak ada kasus lagi yang sama seperti ini Baik, sekali lagi saya ucapin terima kasih Halo Pak Nino Just make sure Untuk planning kita besok Ketemu di La Paz Untuk diskusikan masalah Ibu Yelso Baik Baik Namasya Setiap melewati ruangan ini Langkah saya rasanya terhenti disini Dan berat untuk melangkah lagi Pak Saya selalu berharap Pak Bapak akan panggil saya lagi untuk masuk ke ruangan ini Masuk Pak Oh ya, Ren Bapak sudah kembali, Pak Pak, Rendy Kenapa, Pak? Astagfirullah 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 Maaf ya, pel Sulit rasanya, pel Orang yang setiap hari mengunyi saya Berinteraksi dengan saya Sekarang gak tau kapan beliau kembali Atau bahkan Gak akan kembali lagi Saya juga ikut sedih pak Sama keadaan ini Dan saya rasa Semua orang juga terpukul dengan kondisi saat ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Apa kabar? Gimana? Gimana? Kulisan di hotel yang udah beres semuanya? Gak, hotel udah dimana? Tadi Rena yang bilang Tapi untuk detailnya Kiki yang kasih tau Jadi kamu gak usah khawatir Om Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Enggak Om baik Kamu sama Michi gimana? Kamu kan sama-sama sibuk nih Sama sibuk di bengkel Di rumah sakit Kapan mau punya anak? Ya Insya Allah Om didoain aja ya Ya walaupun kita berdua ini sibuk Tapi kita masih ingin menyenangkan waktu untuk berdua Oh iya om Saya denger dada om Surya masih suka sakit ya Dari Andin ya Ini yang cerita ya Ya kadang-kadang masih ada Masih ada rasa yang gak enak aja Tapi So far so good lah gak ada masalah Ya makanya papa juga gak boleh capek-capek Mikirin kesehatan papa juga Ya sama gak boleh banyak pikirin juga om Iya Oh iya Andin Kayaknya udah gak ada yang perlu kita urusin lagi deh Aku sama Angga pamit pulang ya Udah gak mau buka puasa disini dulu Masa repot-repot bisa di rumah Masih ada urusan mau kemih kreditasi ini Jadi kalau gitu kita langsung pamit Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya Mari Om Ya Gimana tadi semuanya Tadi kita datang kesana Kita pikir ada apa kan pak Ternyata pihak maskapai Mengumpulkan semua keluarga korban Itu untuk mendata Untuk membanggikan hasil santunan Ya aku pikir kan mungkin mereka mau kasih kabar baik Atau gak mereka mau melakukan pencarian lagi Tapi ternyata enggak Sabar ya nak ya Berserah sama Allah Ikhlas Atas Apa yang Allah putuskan Dan satu hal lagi Kalau ada apa-apa Jangan kamu pendam sendiri Ya Apa ada disini untuk kamu Ya Kamu harus cerita apapun Sama seperti kemarin Papa baru tahu Kalau Burosa dan Rena ilang Kenapa kamu gak cerita Bukannya aku gak mau cerita pak Tidak cuma Ya gimana ya Mungkin aku mau menen tepat Mau capek ya nak Ya iya pak Tapi Biar aku terus Supaya aku tetep kuat Pasti sayang Anakku sayang Gak pernah sekalipun Papa melewatkan doa Untuk anak-anak papa Yang papa inginkan Saat ini adalah kebahagiaan kamu Rena, Ascara, Elsa, dan Keisha Terima kasih